assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Lidah apa kabar kalian semua semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita semua selalu dijauhkan dari penyakit yang sedang trending saat ini yaitu virus Corona semoga wabah ini tidak terkena kepada kita semua amin ya rabbal alamin baik pada kesempatan kali ini dan pada video kali ini kita akan berdiskusi sharing dan berbagi informasi yaitu mengenai peserta yang mendapatkan standing ovation atau SO dan peserta yang mendapatkan polling tertinggi di top 18 besar Liga Dangdut Indonesia 2020 di sini kita akan menjelaskan secara tuntas dan jelas peserta manakah yang mendapatkan standing ovation terbanyak dan polling SMS tertinggi di top 18 besar Liga Dangdut Indonesia 2020 sebelum kalian lanjutkan video ini jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe like share dan komen dan tekan tombol loncengnya dan jangan lupa juga untuk mendukung terus duta propusisi kalian semua atau peserta yang kalian jagokan di tahun ini baik sekarang kita akan melihat peserta manakah yang mendapatkan standing ovation dan polling SMS tertinggi di top 18 besar Liga Dangdut Indonesia 2020 peserta yang mendapatkan polling tertinggi di top 18 besar Liga Dangdut Indonesia 2020 dan dipastikan mereka sudah lolos pada top 12 besar Liga Indonesia 2020 adalah sebagai berikut yang pertama ada acu perwakilan dari profesi Sulawesi Tenggara dengan polling 46,8 yang kedua ada Dini perwakilan dari Provinsi Sumatera Utara dengan polling 40,57 persen yang ketiga ada gunawan perwakilan duta dari Provinsi Maluku Utara dengan polling 39,36 persen yang keempat ada Nia perwakilan dari Provinsi Sulawesi Selatan dengan polling 38,23 persen yang kelima ada Andari peserta perwakilan dari Provinsi Sulawesi Barat dengan polling 36,26 persen yang keenam ada Jana merupakan Duta Lida dari Provinsi Jambi dengan polling 34,39 persen yang ketujuh ada Jana merupakan Duta Lida dari Provinsi Papua Barat dengan polling 32,43 persen yang ke-8 ada Eva perwakilan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan polling 31,74 persen yang ke-9 ada Ulan merupakan Duta Lida perwakilan dari Provinsi Bantan dengan polling 31,17 persen Pada nomor ke-10 ada Hamid merupakan Duta Lida perwakilan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan polling 29,63 persen sedangkan pada nomor 11 ada Dia merupakan Duta Lida perwakilan dari Provinsi Jawa Timur dengan polling 27,59 persen Pada urutan yang terakhir pada nomor 12 ada Mili merupakan Duta Lida perwakilan dari Provinsi Jawa Barat dengan polling 26,39 persen Peserta Lida yang mendapatkan SO atau Standing Ovation terbanyak pada grup top 18 besar Liga Dandut Indonesia dan juga dipastikan sudah lolos pada top 12 besar Liga Indusriar 2020 Diah Jawa Timur mendapatkan 5 Standing Ovation dengan judul lagu Mimpi Manis Yang kedua ada Hari dari Cambi juga mendapatkan 5 Standing Ovation dengan lagu Gulali Yang ketiga ada Wulan dari Provinsi Banten juga mendapatkan 5 Standing Ovation dengan lagu Gedung Tua Yang keempat ada Mehdi dari Provinsi Jawa Barat yang mendapatkan 5 Standing Ovation dengan lagu Biarlah Merana Yang kelima ada Hamid merupakan Duta Lida peserta perwakilan dari Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mendapatkan 4 Standing Ovation dengan lagu Azza Pada nomor 6 ada Andari merupakan Duta Lida peserta perwakilan dari Provinsi Sulawesi Barat yang mendapatkan 4 Standing Ovation dengan judul lagu Cinta Berpayung Bulah Pada nomor 7 ada Nia merupakan Duta Lida peserta perwakilan dari Provinsi Sulawesi Selatan yang mendapatkan 3 Standing Ovation dengan judul lagu Tamu Malam Minggu Pada nomor 8 ada Jena merupakan Duta Lida peserta perwakilan dari Provinsi Papua Barat yang mendapatkan 3 Standing Ovation dengan judul lagu Bertaruh Rindu Pada nomor 9 ada Eva merupakan Duta Lida peserta perwakilan dari Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mendapatkan 2 Standing Ovation dengan judul lagu Tujuh Sumur Pada nomor 10 ada Gunawan merupakan Duta Lida peserta perwakilan dari Provinsi Maluku Utara yang mendapatkan 2 Standing Ovation dengan judul lagu Senandung Merempulan Pada nomor 11 ada Dini merupakan Duta Lida peserta perwakilan dari Provinsi Sumatera Utara yang mendapatkan 3 Standing Ovation dengan judul lagu Kucing Garong Kemudian pada nomor yang terakhir yaitu nomor 12 ada Acu merupakan Duta Lida peserta perwakilan dari Provinsi Sulawesi Tenggara dengan 0 Standing Ovation dan judul lagu Tabah Itulah peserta Lida peserta perwakilan dari berbagai Provinsi yang mendapatkan polling tertinggi baik SMS maupun vote di aplikasi Tokopedia Play Dan juga peserta yang mendapatkan Standing Ovation terbanyak pada top 18 besar Liga Dangdut Indonesia dan kedua belas peserta tersebut sudah dipastikan dan sudah masuk pada top 12 besar Liga Dangdut Indonesia 2020 Saya terus mengingatkan kepada sahabat Lida pecinta Dangdut Indonesia untuk terus mendukung mereka baik dari Duta Provinsi kalian semua maupun peserta yang kalian jagokan di tahun ini Dengan cara SMS ketik Lida spasi nama peserta kemudian kirim pada nomor 97288 Ataupun sahabat Lida bisa juga vote melalui aplikasi Tokopedia Play dengan cara download aplikasinya di Playstore kemudian pilih menu vote dan silakan vote sepuasnya secara gratis Dan jangan lupa juga untuk mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share dan tekan tombol loncengnya dan jangan lupa juga untuk komen video ini Baik masukkan maupun kritikan agar ke depan channel ini lebih berkualitas, lebih bermanfaat kepada kalian semua Itu saja yang bisa saya berikan informasinya kepada sahabat Lida dimanapun berada Jangan lupa untuk tetap di rumah dan jaga kesehatan agar kita terhindar dari virus Corona yang sedang mewabah sekarang ini Oke, saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax